Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya ini kita lagi di Garut ini ya kontrol kandang jadi area kandang disini komplek nah ini kita ada bahas sedikit ya pengetahuan berbagi pengetahuan mengenai panel ya jadi sepintas nih bener nih padahal ini salahnya fatal ini disini nih ini sudah lebih awal jadi tiga lantai ini kandang nah jadi ada poin penting yang harus teman-teman ketahui kalau beli ini beli panel jadi ya dengan cara beli panel jadi ya nah jadi teman-teman kalau mau beli panel ini harus dipastikan dulu ya harus dicari tahu dulu gitu nah sebelum kita lanjut jadi alangkah baiknya kalau ilmu yang saya bagikan ini kalau bermanfaat jadi teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe biagan jadi gini kita lanjut ya bahasannya ini petunjukin ya isinya kayak apa ya nah ini panel pakai blower 50 inch ini kita lihat nah ini ada angka nah jadi ini isinya Cina ya jadi ini tidak sama ya jarum penunjuk disini ini enggak sama ini saya setel ulang karena apa ini enggak akurat pembacaannya jadi saya saranin suka untuk panel jangan pakai model Cina Cina begini ya pakai kalau ini sih wajar ya untuk MCB yang lain wajar ini jangan ini pakai yang Schneider lah gitu ya bukan endorse ya ini ya atau merek lain lah kayak apa ya gitu yang bagus gitu jadi ini kendalanya kita setting di 4 Ampere supaya overload gitu ya kita waktu itu ngetesnya dia overloadnya diberapa gitu satu-satu kita puterin nah ketemu angka overloadnya jadi angka overloadnya nggak sama ya terus kita lebihin dikit dari angka overloadnya kita lebihin setengah sampai 1 Ampere ya Jadi kalau udah lama-lama-lama gitu kan blower nyala ini harus mati ini mati ini posisi ini sekarang ya Nah terkait yang mau saya bahas disini ini kendalanya gitu nah kita tunjukin sini ya nah ini yang paling baru ya yang dua ini duluan-duluan ini yang paling baru pentingnya teman-teman nanya panel itu yang harus jeli atau bisa sama saya pesennya nggak bisa-bisa jadi gini ini bahaya kenapa bahaya ini van 123 di handle oleh satu MCB ya harusnya ini satu MCB satu blower satu MCB nah terus kesalahan yang yang fatal lainnya adalah ini kita lihat ini limit suitnya ini 6 Ampere atau 3 Ampere atau 2 Ampere ini nggak jelas yang pasti ini ketika kita setel ke titik terbawah ke angka ini 32 beberapa ini ya nah ini pokoknya limit suitnya ini ada di 6 ya kalau pilih saya udah kita setel-setel limit suitnya ada di 6 Ampere paling rendahnya ya 6 Ampere sementara dipakai di blower-blower kecil 38 38 itu runningnya seper kabel ini kan per kabel ya kita hitungannya ini per kabel cuman 1 Ampere kurang lebih kita kasihin 6 Ampere di sini otomatis bablas sampai kebakar satu periode habis ini nggak nyambung ini lagi lagi dibongkar karena kebakar kenapa dibongkar karena ininya gabung eh jadi limit suit itu selain dari sini dari sini juga harusnya bisa ketika ada course lighting harus ngejeplak disini nih ini enggak karena ini gabung semuanya gede banget ini pakai MCB 32 Ampere harusnya untuk blower 3 pas untuk 13 pas yang untuk 38 inch ya itu harusnya ke MCB nya kecil ya cuman ke MCB yang paling kecil kalau bisa 2 Ampere pun enggak jadi masalah ya gitu nah itu permasalahannya gitu nah sama ini permasalahannya di ke overload ya overloadnya terkegedean gitu jadi sekali lagi kalau teman-teman yang mau beli panel jadi kayak seperti ini contohnya nih ini pernah jadi ya beli Nah kita datang sini cuman buat mastiin masalahnya dimana sama nyeting ternyata ini orangnya minta disetting limit suitnya saya datang dari Majalengka jauh-jauh ke Garut cuma mau lihat panel pastiin permasalahannya dimana sama nyeting limit suit ini ternyata bisa disetting ini harus tinggi banget 6 Ampere walaupun dikasih blower yang 50 inch ini limit suit nggak bakal nyampe 50 inch pun setting maksimal cuman di angka 4 Ampere ya sementara ini 6 6 yang 50 inch pun kalau dikasih minimal 6 ya sudah kebakar duluan ya nggak bakal ada overload gitu sama hal yang terjadi di sini apalagi ini cuman blower 38 inch gitu dikasih 6 Ampere panelnya sudah 6 Ampere Cina pula gradenya bawah ya nah hasilnya begini nih satu periode nih kebakar gitu oke buat temen-temen yang mau bikin kandang klos pastikan dulu beli panelnya itu dari yang bertanggung jawab gitu jadi beli yang bener ya gitu jangan sampai kejadian kayak di sini nih panel begini gitu kejadiannya gitu nah kalau pakai yang Cina ya begini mending pakai yang bagus-bagus lah gitu kalau untuk panel ya untuk isinya terutama overload gitu jadi sekali lagi pastiin dulu agak rewel sedikit nggak apa-apa pastiin temen-temen blowernya berapa inch dan pastiin juga isi panelnya ini seperti apa cocok nggak sama panelnya gitu atau kalau temen-temen bingung nggak enak ragu-ragu tanya-tanya masalah panel bisa beli ke saya panelnya saya rakitkan sesuai kebutuhan sesuai request jadi setelah kita tadi lihat panelnya kita langsung ke dalam kandang kita cek blowernya ya permasalahan di blowernya seperti apa ini kita jelasin kesalahan-kesalahan pada blowernya juga ya banyak kali-kali punya di kandang CH jadi simak baik-baik untuk temen-temen semoga nggak terjadi kesalahan seperti di kandang yang ini ya Nah jadi ini kandang nih baru tiga periode terus kita ini ganti dinamo nah ini dia mau bawaannya ini juga bawaan blower tapi kita naikin ke satu PK biar lebih awet gitu karena memang ini yang satu meter ini standarnya pakai satu PK jangan diirit-irit pakai setengah gitu karena diirit-irit itu memang belanjanya lebih murah tapi jajannya lebih banyak nanti nah bentar-bentar nanti kebakar benar-bentar kebakar harusnya tidak sampai terbakar kalau pasnya mati satu gitu harusnya overload di panelnya ternyata enggak karena panelnya masangnya 6 ampere 6 ampere itu panel buat satu pas jadi memang panelnya mungkin kebanyakan job jadinya salah pasang overload gitu ya mungkin ya mungkin gitu jadi kita disini disini bukan yang bikin panel jadi kita cuma ngerakitin panel sama perbaikin ini gitu jadi kita mah sekarang laki-laki bayaran lah gitu kebalik tapi kebalik Bapak kebalik harus ditukar kebalik Kak tukar salah satu tukar tukar kebalik nah jadi ada kendala gini nih ini keluar ini nih up ke dalam nah kalau pas instalasi ya jangan khawatir gampang kalau tiga pas gampang gampang gampang-gampang tegang aja jadi kabel ini ditukar salah satu bisa hitam ke sini atau biru ke sini salah satu aja nah biar gampang nukernya dibokpan ya kalau disini kan sudah disambung nih dibongkar-bongkar lagi gak enak ya disana aja nanti disana ditukerin gitu ditukerin nah baru putarannya nanti keluar gitu nanti kita cek berapa ampere oke tunggu jangan di skip nanti kita lihat reportnya berapa ampere nah jadi begini teman-teman ini tuh kita cepit kesini salah satu nah ini runningnya blower ini 1,36 ampere jadi ini kalau pakai 1 pk 1 pk atau 750 watt atau 0,75 kw ini ideal ya sudah ideal gitu jadi tidak ini kan 1 pk ini ampere nya 1,5 kalau gak salah 1,56 apa 1,59 dikasih beban 1,3 ideal ya gak ngelebihin beban tapi kalau ini umpamanya yang disini ini karena yang sebelah ini pakai dinamo setengah pk ini dinamonya keadaan kerja berat ya overload cepat kebakar nantinya nah kalau begini benar kita saranin buat ganti ke 1 pk jangan main-main sama kualitas mau itu blower pabrikan ataupun yang rakitan tetap kualitas harus dijaga jangan main-main ya jadi kita pakai blower yang pas dengan dinamonya oke segitu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati